Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ruas tol dan jalan menuju kawasan wisata di Lembang, Bandung, padat. Berani duel dengan pelaku begal demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah. Seorang mahasiswi di Cianjur, menderita luka. Saudara berhati-hati saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Karena seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas ban bagian belakang truk di jalur pantura Kedawung Kabupaten Cirebon. Diduga korban lalai dalam berkendara saat putar arah. Simpang Pilansari di kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menjadi saksi Tiawastia Suryadi, seorang pengendara sepeda motor. Korban meninggal di lokasi kejadian setelah kepala ini terlindas roda belakang truk. Polisi yang tipe di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kecelakaan bermula saat sepeda motor korban hendak putar arah. Saat itu korban dan sepeda motornya terjatuh di lokasi kejadian. Naas di waktu bersamaan ada truk yang melintas sehingga melindas tubuh korban. Diduga pengendara motor kurang hati-hati saat putar arah. Dari saksi, keterangan saksi yang di TKP bahwa motor itu dari arah pilang yang akan putar balik ke arah kota. Sedepannya di situ akhirnya motor terjatuh dan kelindes pendaraan. Mau nyali Pak atau bagaimana itu? Itu kebetulan mau putar balik Pak. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke ruang jenazah rumah sakit Gunun Jati. Sementara sopir truk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan berujung maut. Keselakaan maut juga sempat membuat arusnya lintas di jalur pantura tersendat. Merulih Habibie melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus sejumlah ruas tol hingga jalan menuju kawasan wisata di Bandung Raya Macet. Untuk mengurai kemacetan, sistem buka-tutup mulai diperlakukan. Kendaraan dari arah Bandung menuju ke Lembang diprioritaskan. Rebuan kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek Kamis kemarin. Arah dari Jakarta menuju Cipali dan Padalenyi didominasi oleh kendaraan pribadi. Kendaraan begitu di ruas tol ini belum terjadi kemacetan. Polisi juga belum melakukan rekayasa lalu lintas. Ruas jalan tol padalenyi padalaran Kabupaten Bandung Barat juga macet saat libur kenaikan Yesus Kristus. Kepadatan kendaraan terjadi di kilometer 116. Mereka mayoritas berasal dari Jakarta menuju ke Bandung Raya. Lalu lintas tersendat pada gerbang tol keluar padalaran timur maupun gerbang tol keluar paster. Selain kendaraan pribadi, ruas tol juga dipadati oleh truk karena tidak adanya pembatasan. Kemacetan juga terlihat di beberapa titik menuju kawasan wisata Lembang. Kemacetan disebabkan melonjaknya jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Lembang. Di jalan setiap budi, kendaraan mengular hingga 3 km. Selain di jalan setiap budi, kemacetan juga terjadi di persimpangan kawasan Ledeng, jalan Sersan Banjur hingga Simpang Beatrix. Sistem buka-tutup mulai diberlakukan. Kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang didahulukan untuk mengurai kepadatan di beberapa titik. Kepadatan arus lalu lintas juga terpantau di ruas jalan kota Bandung. Warga menghabiskan waktu berlibur panjang bersama keluarga. Kepadatan arus kendaraan terpantau di pintu keluar tol paster kota Bandung kamis pagi. Selain itu, arus lalu lintas juga padat di sejumlah jalan protokol. Seperti di jalan Dr. Junjuna, mayoritas kendaraan mengarah ke jalur objek wisata Lembang yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dari data jasa marga, sebanyak hampir 40 ribu kendaraan masuk kota Bandung melalui gerbang tol paster. Jumlah ini naik 9% dari biasanya. Pihak Satlantas Pol Restabes Bandung akan memberlakukan rekayasa jalan dengan memberlakukan sistem one-way menuju objek wisata Lembang jika terjadi kepadatan. Sementara sebagian warga memanfaatkan jasa angkutan kereta api melalui stasiun kota Bandung untuk melakukan perjalanan pada libur panjang ini. Lebih dari 30 ribu tiket tunjuan wilayah timur terjual. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta api kota Bandung kamis pagi. Mereka rata-rata hendak melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Solo, Yogyakarta hingga Surabaya. Pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Dawab Dua Bandung menyediakan 58 ribu tiket dan telah terjual lebih dari 30 ribu tiket. Selama masa libur panjang, PT KAI Dawab Dua Bandung menyiapkan sebanyak 50 ribu 880 tiket. Saat ini terjual kurang lebih baru 30 ribu. 60 persen yang sudah terjual. Itu wilayah kemana saja Pak tujuannya Pak? Jadi dominan ke arah timur. Pihak PT KAI Dawab Dua Bandung menyediakan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di libur panjang pekan ini. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung luar dileng kong. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung...